Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Rico, tutor Anda untuk mata kuliah sejarah pemikiran modern di program studi sasra Inggris Universitas Terbuka. Sekarang kita memasuki sesi kelima, yaitu pemikiran idealisme. Secara umum, pada pertemuan ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemikiran para filsuf idealisme. Untuk itu, rekan-rekan semua diharapkan mampu memahami, satu, perbedaan konsep dan ajaran idealisme di antara para filsuf idealisme tersebut. Kedua, mengidentifikasi pengaruh dari pemikiran-pemikiran sebelum idealisme terhadap munculnya paham idealisme. Dan ketiga, menjelaskan pengaruh pemikiran idealisme terhadap perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dewasa ini. Seperti biasa, saya ingatkan agar aktif berdiskusi di forum yang telah disediakan. Jangan lupa juga, pada sesi kelema ini, Anda akan ada tugas kedua. Selesaikan tugas itu sebaik-baiknya, dan serahkan tugas tersebut dalam format PDF dalam Tepo maksimal hingga 12 hari dari sekarang. Selamat bekerja! Selesaikan tugas itu sebaik-baiknya, dan serahkan tugas itu sebaiknya, dan serahkan tugas itu sebaiknya.